Selamat siang, Papua. Saya sebagai tokoh masyarakat adat wilayah Tami, pada kesempatan siang hari ini saya sangat menyesal dengan sifat dan karakter dari Kader Partai Nasdem yang hari ini di mana kami mau melakukan orasi secara damai, tetapi mereka melakukan tidak keperasan dan mereka menghalang atau mengambat dan mengusir masyarakat adat dari tempat pertemuan atau perismian Gedung Nasdem. Tujuan kami datang untuk menolak saudara Anies Baswedan tidak boleh berada di tanah Papua, tapi kami pada prinsipnya masyarakat adat Tami, kami tidak setuju saudara Anies Baswedan ada di tanah Papua, karena beliau melakukan suatu manuver politik yang salah. Belum waktunya beliau seharusnya ada di tanah Papua atau berkampanye, tapi beliau masyarakat Papua dalam arti Kader Partai Nasdem sudah menyatakan bahwa dia adalah calon presiden terhadap Indonesia dan ini kami tidak setuju dan tidak terpaham, karena beliau adalah seorang pemimpin radikalisme dan ini budaya yang sangat buruk. Dan saya minta kepada seluruh masyarakat adat Papua hari ini, saya sampaikan kalau ada masyarakat adat Papua yang ikut berkompomi dengan saudara Anies, kamu adalah merusak generasi Papua ke depan.